Hari ini Kamis 18 April 2024, hari biasa Pekan Pasca ketiga. Permenungan kita diambil dari kisah para rasul, bab 8 ayat 26 sampai 40, dan incil dari Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51. Sedara-sedara yang terkasih, Kardinal Fulton Sien mengatakan demikian. Tata cara misah yang tidak pernah berubah adalah pemecahan roti untuk mengingatkan kita bahwa setiap kali kita merayakannya, Tuhan dipecahkan sebagai kurban untuk dosa-dosa kita. Dalam incil hari ini, Yesus berkata, Roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga. Ia memberikan jaminan keselamatan kepada kita sejak kita mau bersatu dengannya dalam Ekaristi. Dengan menyantap tubuhnya, kita dipersatukan dengan dia. Persatuan dengan Kristus bukanlah prestasi kita sendiri, Melainkan merupakan anugrah Allah. Anugrah itu hanya diberikan kepada mereka yang ditarik oleh Bapak. Itulah hidup kekal yang dijanjikan Yesus kepada semua orang yang bersatu dengan dia. Menjadi permenungan bagi kita. Apakah kita sungguh menghayati Ekaristi sebagai perjumpaan luar biasa dengan Yesus? Apakah hidup kita telah berubah berkas santapan tubuh Kristus? Semoga keyakinan akan kehadiran Kristus yang sungguh nyata dalam Ekaristi terus bertumbuh dan mendorong kita untuk menyantapnya dengan hormat, penuh iman, dan bersih dari nuda dosa. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih.